dia lompat karena sumur itu agak lumayan besar dia lompati lubang sumur itu dan disitu keadaan malam salam dari perantauan halo teman-teman kembali lagi di channel yang sempurna ayo semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dilancarkan segi dan selalu berbahagia amin selamat menikmati teman-teman saya sudah selesai berus-berus rumah jadi saya agak bangun kesiangan karena tadi malam itu saya tidak bisa tidur teman-teman membayangkan terus kejadian yang terjadi tadi malam jadi agak kesiangan ada suatu kejadian terjadi teman-teman ini tuh aneh tapi memang nyata teman-teman jadi ceritanya ini anak tetangga disini di lingkungan kami diajak sama sama temannya atau mereka satu suku ya teman-teman jadi mereka tuh pergi memancing pergi memancing kemudian sore hari mereka pulang terus temannya ini dia lagi membersihkan ikan di belakang rumah kemudian yang satu ini anak ini dia ke depan rumah terus anak ini dia tiba-tiba lari teman-teman jadi katanya ada yang melihat anak ini dia berlari ke ke dalam sawit-sawitan jadi sekitar jam 10 malam karena disini lampunya kalau jam 10 malam kadang lewat juga sih teman-teman kadang hampir jam selas baru mati lampunya karena disini listriknya masih terbatas karena kita masih pakai genset teman-teman kemudian anak ini sudah jam 10 malam dia itu belum pulang jadi bapaknya ingin cari dia disangka orang tuanya dia itu masih sama temannya tadi terus temannya sangka anak ini sudah bersama orang tuanya di rumah jadi mereka saling mengharap begitu teman-teman padahal anak ini dia sudah dari mulai sore dia sampai malam jam 10 malam itu dia belum belum ada kelihatan dan kemudian disitu dia dicari teman-teman dia dicari ke belakang-belakang rumah orang-orang disini terus dia itu didapat teman-teman tapi anehnya teman-teman ini dia disenter sama orang-orang disini dikejar maksudnya dipanggil dia mengelari teman-teman coba bayangkan teman-teman bisanya dia lompat karena sumur itu agak lumayan besar dia lompati lubang sumur itu dan disitu keadaan malam jam 10 malam dan di belakang rumah orang kan gelap apalagi kalau di dalam sawitan di dalam sawitan begitu pasti gelap sekali teman-teman tidak ada cahaya jadi dia itu masa bisa lihat kalau disitu ada sumur dia lompati sumur itu teman-teman jadi mirip sekali orang-orang disini terus mencari dia teman-teman sampai dia itu larinya sangat kenyang sekali teman-teman dan disini ada lubang pembuangan sampah lubang itu besarnya itu seperti kolam begitu teman-teman kolam terus bisanya anak itu dia tidak terjatuh disitu suami saya sempat sempat ikut pergi mencari tapi cuma sebentar karena saya takut di rumah dan juga saya punya anak kecil jadi saya itu agak takut di rumah teman-teman jadi anak itu masih dicari terus teman-teman sampai kemudian orang yang mencari itu terus mencari ke belakang rumah orang-orang disini mereka dapat lagi teman-teman tapi anehnya teman-teman dia itu malah menghindar lari melihat orang padahal orang yang mencari dia itu mau membawa dia pulang teman-teman tapi dia malah lari terus larinya itu sangat kencang teman-teman pagi dia didapat dia sudah duduk di di lahan sawit yang sekitar berapa kilo ya teman-teman mungkin ada tiga kilo kayaknya dari sini dari perumahan sini dari lingkungan tempat tinggal disini dia didapat duduk di bawah pohon sawit jadi anak itu menghilang satu malam teman-teman kata orang-orang disini teman-teman anak itu dia dibawa seperti makhluk halus begitu karena mungkin pada saat mereka waktu memancing pergi memancing mungkin waktu pada saat mereka memancing itu dia mungkin melempar-lempar apa disana jadi apa namanya kita kan seperti kita pergi kemana pasti kita minta permisi begitu ya memang kita itu tidak melihat mereka teman-teman tapi makhluk seperti itu mereka melihat kita memang kita tidak melihat mereka jadi mungkin kita minta tabe permisi ya teman-teman jadi sampai sekarang pun saya masih percaya itu karena biasanya saya juga mengikuti suami ke lahan sawit kadang saya baru masuk ke lahan sawit saya minta permisi karena karena itu suatu agar mereka menjaga kita teman-teman jadi kita jangan mengganggu mereka mereka pun tidak mengganggu kita juga mereka menjaga kita teman-teman begitu dan juga kemungkinan anak itu dia mungkin ada sesuatu makanan yang disitu dia ambil makannya mungkin makhluk disitu mungkin dia marah atau bagaimana ya teman-teman jadi pas waktu mereka sudah pulang kesini anak itu langsung dirasuki sama makhluk itu teman-teman makhluk dia merasuki anak itu sampai anak itu pulang semalam begitu teman-teman dan juga herannya kata suami saya jejak kakinya itu kita kan kalau lari pasti jejak kakinya kita itu ada kelihatan kiri-kanannya teman-teman tapi itu tidak jejak kakinya itu cuma satu kelihatan yang di kiri saja teman-teman dan disitu sudah orang berkata mungkin anak ini dibawa oleh makhluk oke teman-teman jadi begitu ceritanya kejadian semalam yang terjadi disini dan disini juga saya merasa takut karena jujur teman-teman saya itu orang yang agak penakut teman-teman makanya saya saya suruh suamiku jangan terlalu lama temani orang-orang karena saya di rumah juga takut dan disini saya juga punya anak kecil teman-teman jadi saya takut teman-teman kayak kami baru pendatang disini terus kami pergi ke suatu tempat begitu kayak seperti suamiku pergi bekerja di lahan minta permisi karena kita tidak bisa lihat mereka jadi begitu teman-teman ceritanya dan disini makanya saya agak lambat bangun karena kesiangan saya juga tidak bisa terlalu lelap tidur karena saya juga takut teman-teman walaupun saya tidak lihat kejadian itu dan cuman orang-orang disini yang gempar karena saya punya anak kecil saya tidak bisa terlalu tidur dan juga saya merasa takut teman-teman jadi begitu dulu ceritanya teman-teman maaf ya saya curhat kepada teman-teman semua oke teman-teman sampai disini ceritanya mohon maaf jika ada kesalahan dalam berkata atau saya salah ucap mohon maaf jika ada kekurangan di video ini buat teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe oke teman-teman sampai jumpa kembali di video selanjutnya teman-teman 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 selamat menikmati